Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi teman-teman Dalam video kali ini Ini merupakan video lanjutan seputar regresi logistik Jadi video ini merupakan video part yang keempat Part 1, 2, 3 Videonya teman-teman bisa akses di www.statcal.com Teman-teman bisa lihat di sini Ini video regresi logistik part 1, part 2, dan part 3 Nah, alangkah baiknya Teman-teman sudah menonton terlebih dahulu video yang part 1, part 2, part 3 Baru sekarang ini video regresi logistik yang part keempat Nah, yang kita bahas pada video part keempat ini adalah Kita mencoba menguji kecocokan model regresi logistik Dengan koefisien determinasi namanya Nagelkerke Nagelkerke, saya nggak tahu bacanya Nagelkerke atau Nagelker Tapi seperti inilah tulisannya Jadi, kan pada video yang ketiga atau kedua Kita sudah berhasil membuat model regresi logistik Pada part ketiga, kita sudah menguji Ya, pada part ketiga itu Kita tuh sudah bisa menggunakan Persamaan regresi logistik untuk melakukan klasifikasi Prediksi klasifikasi Itu yang part ketiga Nah, part keempat ini Kita akan menguji Berapa persen kecocokan model regresi logistiknya Nah, nilainya itu Kita gunakan namanya Nagelkerke Jadi, sekedar informasi Nagelkerke ini merupakan suatu nilai yang dapat digunakan Untuk menguji kecocokan model regresi Nilainya itu berkisar dari 0 sampai 1 Nah, gitu ya Jadi, kalau koefisien determinasi Nagelkerke-nya semakin mendekati 1 Maka, semakin baik kecocokan model regresi logistiknya Tapi, kalau nilai koefisien determinasi Nagelkerke-nya semakin dekat dengan 0 Maka, semakin kurang baik dia Semakin kurang baik kecocokan model regresi logistiknya Oke, seperti itu ya Jadi, nah teman-teman Ini tulisan saya ini Saya selalu update tulisan saya tentang regresi logistik Tulisan ini teman-teman bisa download gratis di sini Di www.statcal.com Teman-teman download pada bagian material Saya untuk sekarang sedang mengembangkan menu regresi logistik Part 1, part 2, 3, 4, dan seterusnya Oke, nah kita akan bahas dulu yang pertama Jadi, kita bahas yang part keempat ini ya Nah, ini beberapa kutipan saya Seputar tentang Menguji kecocokan model regresi logistik gitu ya Dengan pendekatan Dengan pendekatan Apa namanya? Namanya pseudo-R Pseudo-R Atau salah satu ukuran dari pseudo-R square Itu namanya Nagelker Nah, ini kalimat-kalimatnya Nanti teman-teman Buku yang saya baca itu Ini rekomendasi saya ya Bahan bacaan buku yang bagus Pertama ini Nah, ini bukunya bagus nih Ngebahas regresi logistiknya keren Buku ini Ini buku yang pertama Buku yang kedua itu ini Nah, ini karangan Andy Phil Juga bagus dia ngebahas tentang regresi logistik Seperti itu ya Jadi, kita mulai bahasan yang pertama Ini dia Ini Statement yang ini Jadi Pengujian kecocokan model regresi logistik Dapat dilakukan dalam dua cara Nah, jadi dalam regresi logistik itu Pengujian kecocokan model regresi logistiknya Dapat dilakukan dengan dua cara Cara pertama adalah Kita memeriksa kecocokan model regresi logistik Menggunakan nilai yang namanya CO2R CO2R Yang mana nilai CO2R ini Mirip dengan regresi berganda Namanya koefisien determinasi Nah, dalam regresi berganda Pengujian kecocokan model regresi berganda itu Menggunakan nilai R² Nah, tapi kalau dalam regresi logistik Pengujian kecocokan model regresi logistiknya Dapat digunakan pendekatan namanya CO2R CO2R² ya CO2R² Nah, itu cara yang pertama Dalam regresi logistik Cara yang kedua Dapat memeriksa Akurasi prediksi klasifikasi Nah, cara yang kedua ini Sudah saya bahas pada video part ketiga Nah, ingat ya Jadi, mesti diingat Dalam regresi logistik Pengujian kecocokan model regresi logistik Dapat dilakukan dalam dua cara Cara yang pertama adalah Pendekatan CO2R Cara yang kedua adalah Pendekatan akurasi prediksi klasifikasi Nah, kita Topik ini ngebahas tentang cara yang pertama Nah, statement ini Referensinya mana? Oke, saya berikan langsung referensinya Nah, ini dia Referensi dari buku Dari buku ini Ditulis oleh Head Jadi, beliau mengatakan bahwa Ini dia The goodness of fit for logistic regression model Can be assessed in two ways Nah, itu kan Jadi, kecocokan model regresi logistik Dapat diperiksa dalam dua cara Jadi, apa yang saya sampaikan Bukan pendapat saya Tapi semua ada referensinya Dari buku yang saya baca Jadi, salah satunya adalah Cara yang pertama dengan pendekatan CO2R square Oke, clear ya? Itu dia Kemudian Dalam regresi logistik Koefisien determinasi Nagelker Dapat digunakan untuk Menguji Kecocokan model regresi logistik Nah, jadi teman-teman Ini statementnya saya ambil di sini Nah, ini dia Sebenarnya CO2R square itu Nilainya Ukurannya ada bermacam-macam Ada namanya CO2R square Namanya Hosmer & Lemeshow Kemudian ada lagi CO2R R square namanya Chocks & Snell Ada lagi CO2R square namanya Nagelker Nah, jadi Nagelker ini Salah satu ukuran dari CO2R square Yang dapat digunakan untuk Mengukur kecocokan model regresi logistik Jadi, paham ya? Ada beberapa jenis Tapi di sini yang saya bahas Tentang Ya, tapi di sini yang saya bahas Adalah Nagelker R square Ya Oke Jadi, ini sudah Koefisien determinasi Nagelker Atau Nagelker R square Merupakan salah satu Ukuran dari CO2R square Nah, seperti yang Saya jelaskan tadi CO2R square itu Ada Beberapa jenis Ada tadi Ada namanya tadi Chocks & Snell Nagelker Hosmer Kemudian ada lagi namanya McFadden namanya Kita lihat di sini ada namanya McFadden Nah, nih McFadden Jadi ada banyak Tapi yang di sini Yang saya bahas tentang Nagelker Nah, kemudian Ukuran-ukuran CO2R square Diinterpretasi Dengan cara yang mirip Dengan Koefisien determinasi Dalam regresi berganda Oke, itu ya Ini statementnya Saya ambil dari Ini Ini dia Ini dia So, in terms of Interpretation They can be seen As similar Similar To R square In linear regression Ya, itu ya Ini jadi Referensinya ada di sini Jadi Koefisien Interpretasi Koefisien Determinasi Dalam regresi berganda Itu mirip dengan Interpretasi Koefisien determinasi Dalam Regresi logistik Namanya CO2R square Oke Beberapa contoh Ukuran CO2R square Eh, tadi Jadi CO2R square itu Ada beberapa Jenis ya Ada namanya Chokes and Snell Nagelker Sama McFadden Nah Jadi Nilai Koefisien Determinasi Dari Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Berkisar dari 0 sampai 1 Nah Inilah mengapa Kan CO2R square Kan ada Beberapa ukuran Ada Ada namanya Tadi Yang pertama Mana ya Di sini Nah Ada namanya Hosmer Ada namanya Chokes and Snell Ada namanya Nagelker Kenapa dipilih Nagelker Ada pertimbangannya Menurut Andy Phil Karena Nagelker Disarankan Nilai Karena Koefisien Determinasi Dari Nagelker Itu Nilainya itu Berkisar dari 0 dan 1 Itulah dipilih Karena dia bisa Mencapai nilai 1 1 itu sempurna Kalau dalam R square Sementara Kalau pada Kalau pada Chokes and Snell Pada Chokes and Snell Itu Nilai 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 R square Atau Koefisien Determinasinya Menggunakan rumus Chokes and Swell Itu Never reaches Tidak pernah Mencapai Nilai 1 Secara teori Kan harus mencapai Nilai 1 Nilai sempurna Tapi Chokes and Snell Kelemahannya Dia tidak Tidak pernah Mencapai Nilai 1 Dan ini Berhasil Dicapai oleh Nagelker Nagelker Nilainya Dari 0 Sampai 1 Itulah pertimbangan Kenapa Koefisien Determinasi Nagelker Yang dipilih Karena dia Mencapai Theoretical Maximum Of 1 Mencapai nilainya Bisa mencapai 1 Itu bukan kata saya Kata Kata yang di feel Seperti ini Gitu Jadi Nagelker Koefisien Determinasi Nagelker Yang semakin tinggi Semakin tinggi Artinya Semakin dekat Dengan 1 Itu artinya Semakin keren Kecocokan Model regresi Logistiknya Atau semakin baik Kecocokan Model regresi Logistiknya Tapi saya belum pernah Menemukan referensi Batasan Kalau Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Di atas sekian Itu bagus Saya belum menemukan Statementnya Di buku-buku ini Belum ada Tapi disini Hanya menyatakan Kalau semakin tinggi Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Semakin dekat Dengan 1 Maka Semakin baik Kecocokan Model regresi Logistiknya Itu ada Statementnya Disini Nah Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Yang bernilai 1 Itu artinya Model regresi Logistiknya Memiliki Kecocokan Model yang Sempurna Tapi Kalau nilai Koefisien Determinasi Nagelker Semakin dekat Dengan 0 Itu Kecocokan Model regresi Logistiknya Semakin kurang Baik Itu dia Nah Jadi Itulah Seputar Tentang Kecocokan Model regresi Logistiknya Dengan CO2R Nah Sekarang Kita kembali lagi Ke contoh Kasus Kedatanya Datanya itu Pada tabel 1 Sudah saya bahas Di video Part 1 Part 2 Part 3 Kita langsung Coba Mempraktekan Kembali Menggunakan Regresi Logistik Biner Di StatCal Kita mau Pengen Mengetahui Berapa sih Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Oke Ini dia Kita pilih Kita pilih Tab Kemudian Choose Variable Kemudian Berat Badan Tinggi Badan Di sini Penyakitnya Di sini Kita lihat Bagian result Kita lihat Di bagian Model summary Nah Di sini Bisa kita lihat Bahwa Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Nya Adalah 0,218 Atau 21,8% Kecocokan Model Regresi Logistik Oke Apakah ini Di interpretasi Kecocokan Model Regresi Logistik Buruk Saya belum Menemukan Referensinya Batas-batas Baik Buruknya Tapi dia Hanya menyatakan Kalau semakin Dekat dengan 1 Nilai Koefisien Determinasi Nagelker Semakin Bagus Nah Jadi Dalam Hal ini Nilai Koefisien Determinasi Nagelker 0,218 Atau Nilai tersebut Dapat Dihartikan Kecocokan Model Regresi Logistik Sebesar 21,8% Nah Ini Sama juga Hasilnya Dengan SPSS Kalau Kita Coba Menggunakan SPSS Kita tes Ya Kita tunggu dulu Kita lagi buka SPSS Caranya Kalau di SPSS Pilih Analyze Regression Binary Logistics Y Di sini Di sini Kita pilih Oke Maka akan muncul Di sini Ini dia Nagelker R² 0,218 Kalau di SPSS Juga ada muncul Koefisien Determinasi Chokes And Snail Tapi kalau di StatCal Cuma 1 Aja Oke Jadi nilai Antara SPSS Dan StatCal Untuk Koefisien Determinasi Nagelker Dia sama Oke Teman-teman Jadi sudah Paham ya Jadi Dalam Regresi Logistik CO2R Dapat digunakan Untuk menguji Kecocokan Model Regresi Logistik Oke Teman-teman Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh